Guys, senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian. Pada hari ini saya lagi berada di Brastagi. Ini adalah salah satu kota yang ada di Sumatera Utara. Kota ini sendiri sih, guys, terkenal sebagai kota buah-buahan. Jadi kami mau pergi ke sana, kami mau pergi ke pajak buah bersama dengan paman saya ini. Halo paman. Halo. Jadi, seperti apakah pajak buahnya? Mari ikut dengan kami. Jadi seperti inilah teman-teman, guys, suasananya kalian bisa melihat ada kuda di sini. Wow, bagus. Jadi ini lagi, guys, kalian bisa lihat ada kuda. Begitu rame sekali, guys, tempat ini. Ini suasananya sudah sore, sekitar jam 5. Kalian bisa melihat ada orang yang sedang menikmati kebersamaan. Wow. Halo. Iya. Wow. Wow, ini diratukan di kuda aja. Jadi, teman-teman, kalau kalian punya waktu, datanglah ke Brastagi untuk menikmati suasana seperti ini. Oke, teman-teman, dan sekarang kita mau pergi untuk melihat pajak buahnya. Surganya buah-buahan loh, teman-teman. Ayo, ikut dengan kami. Kan ada juga kelinci, guys. Kalian bisa lihat. Wow. Yang ini, sudah aja putih, teman-teman. Dan ada banyak aksesoris yang dijual, guys. Kalian bisa lihatnya. Begitu indah-indah sekali. Wow, what is this? Halo, guys. Sekarang kita akan memasuki pajak buahnya. Wow, kalian bisa lihat, guys. Ada banyak sekali buah-buahan. Kalian bisa melihatnya. Ini adalah surganya. Buah-buahan, teman-teman. Ini ada jeruk. Ada manggis. Ini langsung tukar, saudara. Terima kasih telah menonton. Halo, guys. Saya sudah keluar dari pajak buahnya. Dan sekarang saya ingin menunjukkan kepada kalian seperti apakah kota beras pagi. Jadi seperti inilah, guys. Suasana kota beras pagi. Kalian bisa melihatnya di sore hari. Dan di sana ada tugu. Itu dia. Kalian lihat itu, guys. Tempat nongkrong itu. Itu adalah tempat nongkrong yang bermotif rumah budaya subukaro. Dan ini dia transportnya, busnya. Kalau mau ke beras pagi. Oke, guys. Sekarang saya mau ke tempat nongkrong itu. Oke, guys. Saya rasa sampai di sini saja video kita pada hari ini. Dan kalau kalian punya waktu, datanglah ke beras pagi. Darahnya sekitar 3 jam dari kota Medan. Dan saya rasa sampai di sini saja video kita. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, maupun subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.